KERETA API PANORAMIK Kepadatan penumpang kereta api panoramik pada hari pertama mencapai 109 persen dengan jumlah 83 penumpang dari 76 kursi yang tersedia. Kereta api argowilis panoramik relasi Bandung-Surabaya-Gubeng mengalami penambahan volume yang disebabkan adanya dinamika penumpang. Kereta panoramik ini beroperasi sesuai dengan pola perjalanan yang sama dengan kereta wisata. Sementara itu, pola perjalanannya terbagi menjadi dua, yakni pola fit atau perorangan, dan charter atau sewa. Saat ini, fasilitas tempat duduk yang disediakan yakni 38 dari sebelumnya 46 sit. Perubahan ini dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi penumpang. Pada Februari 2023, kereta panoramik akan beroperasi pada akhir pekan dengan tarif Rp350.000 yang dirangkaikan dengan kereta api argowilis. Terima kasih telah menonton! Bagi masyarakat yang ingin berpergian menggunakan kereta api panoramik, dapat memesan tiket di aplikasi KAI Akses, website KAI, dan seluruh channel penjualan resmi KAI untuk pemesanan pribadi. Terima kasih telah menonton!